Bismillahirrahmanirrahim Tidak usah malu-malu Kalau tidak tahu katakan Allah Ini bagaimana menuliskan surat undangan Di surat tertulis semoga Sakinah mewadah dirahmah Apa artinya Ya Sakinah Ustaz anak pertama Mewadah anak kedua rahmah anak ketiga Alhamdulillah Sakinah sering diartikan tenang Padahal ingat Tenang itu ada dua Ada Tumanina dan Sakinah itu beda Kalau Tumanina Itu ketenangan yang dilahirkan lewat ibadah Jadi begitu ibadah Sedang dan atau selesai ibadah Tenang itu Tumanina Makanya zikir itu ibadah Fungsi zikir memberikan ketenangan Quran surah 13 set 28 Dalam salat ada Tumanina Ruku Tumanina Sujud Tumanina Ada ketenangan dalam menunaikan Bukan berhenti sejenak Bukan Kalau lama Ngetem Tidak Faham ya Jadi begitu Ruku Tumanina maksudnya sampai tenang Baca sampai tenang Dibaca sampai jiwa kita tenang Mendapatkan ketenangan darinya Sujud Tumanina Selesai Nah Sakinah beda Sakinah itu Kalau orang Arab Mengatakan begini Ranting itu akan tenang Kalau angin yang menerpanya Sudah pergi Ketenangan yang lahir Setelah melewati Proses gelombang Bersoalan Itu Sakinah Kalau angin bertiup Bergoyangkan pohonnya Begitu anginnya pergi Dia tenang Kadang-kadang Ketenangan ranting itu Dibutuhkan angin yang Menggoyangkannya Sehingga terasa Nekmatnya tenang itu Tenang Kalau Anda Tidak pernah mendapati Gelombang di laut Tidak akan merasakan Bagaimana tenangnya Keadaan kapal yang Tanpa gelombang itu Begitu ada gelombang Allah Tuh Semua berdoa Begitu gelombang selesai Ada ketenangan tersendiri Yang berbeda Nikmat Ada rasa Rasa kenikmatan Ketenangan Kenyamanan Dan sebagainya Di kawan-kawan sekalian Kenapa kemudian Anda tahu dalam bahasa Arab Disebut dengan pisau Pisau bahasa Arabnya apa? Sakin Seakar dengan kata sakinah Bukankah Anda Kalau mau masak sayuran Dipotong-potong pakai pisau Potong-potong 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 Selesai Begitu selesai Dipotong-dipotong Tenang selesai Makan enak Masya Allah Coba kalau makan durian Nggak dipotong dulu Timun Macam-macam Tidak dipotong Tidak diiris Tidak akan nyaman Makanya sakinah Kenapa disebut sakinah Karena konsep ketenangan Di rumah tangga Tidak akan pernah ada Kenikmatan yang tenang Sempurna Kecuali diuji dengan Persoalan-persoalan Di persoalan itu Bukan ingin membuat Rumah tangga bermasalah Tapi ingin menghadirkan Dan peningkatkan Kualitas kehidupan rumah tangga Sehingga dengan kualitas itu Muncul Muncul masalah selesai Kualitas semakin meningkat Bagaimana cara mengatasinya Ada solusinya Makanya setelahnya Ada mawada dan rahmat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton